Terima kasih telah menonton Ya tentu saja karena Surabaya Binsamator harus meraih kemenangan winning team akan kembali mereka turunkan Kita sudah melihat bagaimana line up tadi yang diturunkan oleh kedua tim dan ini adalah line up dari Kudusukun Badak Belum ada nama Hamis Hazelden yang sepertinya juga Binsamator dengan winning teamnya bersama Rifan Agilangga dan Dauda Yaakubu yang menjadi hitter utama Bersama saya Rama Sugianto dan juga Danes yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini Polinyo lakukan sebuah serve dengan receive yang tidak sempurna dari Jarrett Jarvis kali ini akan lakukan jump serve Ya dig yang berhasil membuat bola tetap hidup Dan angka kembali berhasil didapatkan yang 5-3 kali ini keunggulan Kudusukun Badak atas Surabaya Binsamator Ya tadi terlihat memang sebetulnya Samator sudah bisa membaca 13-16 Ya dig yang cukup baik tadi dilakukan oleh Polinyo Kembali tidak ada serangan Ya sebuah variasi yang sangat baik Kita lihat bagaimana gerakan di depan mat tadi yang dilakukan Ya oleh Adektri ini mampu mengelabui blocker dari Surabaya Binsamator Ya dan ini adalah Spike Sebi yang cukup block yang sedikit kurang ke kanan tadi dari Rifki Ya dan sulit sekali memang Situasi bola di net Apalagi bolanya tadi sempat menyentuh bibir net Dan membuat arah bolanya menjadi berubah dan Gagal tadi pengembalian yang coba dilakukan oleh Polinyo Betul, Pico adalah salah satu setter yang memiliki kemampuan block yang sangat baik Dan berhasil kita lihat Rifan Di Surabaya Binsamator inilah yang pada akhirnya Bawa mereka untuk bisa Meraih set pertama Ya penangan bangsa didapatkan dan set kedua Kali ini kembali berlangsung Ya receive yang tidak maksimal dan kali ini ya Jer Jarvis berhasil Angka diberikan oleh pemain asal Kanada Ya tip yang cukup baik tadi kita lihat dilambang oleh Jer Jarvis Antisipasi tadi oleh Paulinho Ya udah back attack Dan angka yang Receive yang cukup baik Ya masuk Kali ini kita lihat sebuah cross spike yang berhasil Dan sebuah point after timeout yang berhasil didapatkan Ya back attack dari posisi satu dan bola juga ditempatkan tadi di posisi satu Ya Rifan tadi dengan jump serve attack yang dilepaskan Sehingga tidak serangan dari Kudus Kunbadak Ya quick tadi dari Puturandu berhasil di redam Dan upaya dig tadi yang dilakukan Untuk didik dengan Dauda namun pukulannya terlalu keras juga ya Akhirnya membuat Dauda sulit Untuk menahan serangan tersebut Kalau Paulinho akan melakukan dam Sehingga tidak ada blocker yang mengadang Ya dan kita lihat ada fall terlebih dahulu Sehingga Coba melakukan block Ya dan pada akhirnya Artinya sudah ada lima kekalahan beruntun Yang didapatkan oleh Kudus Kunbadak Tandingan di set ketiga kali ini kembali berlangsung Dan bersama saya Rama Sugianto dan juga Danes Yang akan manemani dan memandu Jalannya pertandingan kali ini dan kita saksikan Sebuah serangan agil kembali memberikan Dan sangat cermat ya dalam melakukan shot selection Dia tahu kapan harus pukul keras Tahu kapan harus mengincar touch Ya receive yang tidak sampai ke toser Oh tapi baik sekali kita lihat tadi Rahmat Kurniadi Angka kembali berhasil didapatkan tentunya oleh Kudus Kunbadak Bahkan tiga blocker Tadi berhasil ditembus oleh Sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh Rahmat Kurniadi Oh gagal Percobaan tip dari Jansar kali ini Rifki Ferdianto Ya kita lihat tadi dig dilakukan oleh Jared Ya udah berhasil tadi kita lihat melepaskan Spike Walaupun di posisi lima ada Jared Jarvis yang gagal Dalam melakukan sebuah dig Dan poinnya kembali berhasil didapat 16-15 berbalik unggul kali ini Oh baik sekali kita lihat Adi Kembali membuat kedudukan menjadi sama kuat Yang dimiliki oleh Kudus Kunbadak Dengan ketidakhadiran Hamis Azal dan juga Agung Seganti Ya masih bisa dikembalikan Yang sebuah monster block kita lihat Ya sebuah ekspresi Selebrasi kebahagiaan dari seorang Dauda Tadi setelah melakukan sebuah monster block Ya seperti selebrasi setelah mencetak gol Betul sekali Yang dilakukan oleh Dauda Ya sama alanya Bele Dyesi Oh kembali Sebuah block dilakukan oleh Dauda Ya ini kalau setiap poin Dan hal tersebut akhirnya bisa dituntaskan oleh Agil Angga Yang tadi memukul dari posisi empat Oh gagal tadi percobaan Pasing atas yang dilakukan oleh Dauda Yakubu Memang sedikit sulit untuk dijangkau Ya Aji Maulana Orisiden kurang baik Oh dan umpannya juga sangat menyulitkan dari Paulinho Karena terlalu mepet Anet Ya dapatkan oleh Kudus Kumpadak Dua poin beruntun Aji Maulana Ya Agil Ambil cukup baik Dan empat kesempatan match point Kali ini setelah serangan dari Agil Dari posisi empat Berhasil memberikan sebuah poin Pada situasi enam kekalahan beruntun Bahkan di putaran kedua Dari lima laga Mereka dihadapkan pada situasi lima laga Dan sebuah serve yang menyangkut di net Ya pada akhirnya Berhasil memberikan sebuah kemenangan Untuk Surabaya Terima kasih telah menonton